Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua jumpa kembali di channel Roy Otomotif ya di kali ini sepeda motor ada sepeda motor KC nih KC lama atau KCR ya Hai dulunya saya sudah membuat KCR dengan pengapian sogun nah disini juga saya mau membuat kembali agar tambah meningkatkan daya tarikan ya walaupun motor ini standar tetapi yang saya rubah adalah di bagian pengapian gunanya untuk menambah sedikit Hai tarikan agar lebih eneng dan pengapian di bagian busi biar tambah sempurna Hai nah disini pada motor Kawasaki atau KCR ini masih menggunakan CDI bawaan ya seperti ini juga asli nah disini saya merubah untuk saya rubah untuk menggunakan sogun ya biar tambah apinya sangat besar dan pembakarannya lebih sempurna dan buat tarikan lebih aneng nah teman-teman semua yang ingin mau mencobanya untuk menggunakan cdi sogun ini boleh dicoba dan nanti akan tahu hasilnya ya bagaimana setelah setelah bagaimana kalau menggunakan cdi bawaan dan setelah dirubah menjadi cdi gc menggunakan sogun apakah ada bedanya atau tidak nanti teman-teman semua kalau sudah mencobanya pasti akan tahu hasilnya dan bahan bakarnya juga bisa sedikit tambah irit ya karena pembakarannya lebih sempurna karena apinya lebih besar nah oke kita cek dulu di bagian pengapian busi sebelum saya ganti dengan sedih sogun kita cek ya dengan menggunakan sedih yang asli disini di tempat busi saya coba ya ini masih menggunakan bawaan apinya eh kalau masih nanti bawaan dan menggunakan sogun nanti besar yang mana oke oke ya teman-teman ini sudah kelihatan nah barangkali sudah melihat ya teman-teman nah disini saya mau merubahnya dengan menggunakan cdi dc nah bagi teman-teman semua ya disini motor standar bukan rombaan karena mekanik seorang mekanik kecil kecil-kecilan seperti seperti saya ini hanyalah untuk merubah motor yang standar ya cuman hanya untuk merubah pengapiannya dulu nah soal mesin itu tergantung orangnya itu kesukaan nah disini ya siapkan cdi sogunnya ini ini walaupun metasi ya karena yang asli mahal disini dik bisa diketahui ya teman-teman nih lihat cara pemasangannya kalau yang satu ini yang disini ya yang sebelah ini yang satu ini adalah kabel menuju setrum ya ini adalah suite rem dan dan disini ada kabel setrum yang dari kunci kontak warnanya coklat nah cari kabel yang dari kunci kontak warna coklat kalau di Kawasaki KCR itu coklat ya seperti Yamaha nah kabel coklat ini kabel ini membawa setrum dari kunci kontak nah setelah itu yang bagian ini ini warna kuning ini di sebelah ini adalah kabel strum nah kemudian kita cangkokkan disini Hai kita kelupas dulu karena ini hampir habis ya serabutnya usahakan nanti pemasangannya yang kuat nanti kalau enggak kuat biasanya nanti akan lemah setrumnya ya enggak bisa kuat nanti akan mudah kendor dan mati nah setelah ini sudah terpasang kita cari kabel yang dari yang yang menuju yang jalur dari pulser warnanya biru strip agak kekuningan seperti ini disini ya ini ada kabel tiga ini dilihat kalau di tengah-tengah ini ya di tengah-tengah ini warna hijau adalah pulser seperti ini pemasangan Hai nanti kita main solder ya biar kuat setelah kabel hijau terpasang kemudian kabel warna Hai ini adalah kabel warna putih adalah ground masa bodi yaitu kalau dimontor Kawasaki lagi yaitu kuning setribitam Hai melihat kuning setribitam ya jangan sampai konslet nanti pemasangan konslet nanti bisa mati sediknya setelah kabel putih ini kemudian kabel merah setribitam ya hit merah setribitam adalah kabel menuju koel Hai seperti ini dan yang dua ini ya ini adalah 10 10 pengapian dan menuju ke konci kontak kita hentikan saja tidak kita fungsikan karena ini menggunakan DC yaitu menggunakan kabel empat itu Nah setelah terpasang semua Iya teman-teman kita coba cek di bagian pucuk pucuk fuelnya lagi Nah kita coba ya teman-teman kita tes ya teman-teman sudah kelihatan kan dan apinya sangat besar sekali setelah kita menggunakan DC kita coba kita hidupkan mesin Kita tes Setelah pemakaian CDI DC Gas-gasannya Sangat lebih eneng Kukira Nanti buat tarikan Pasti tidak akan mengecewakan Walaupun kita Walaupun kita hanya Merubah pada CDI pengapiannya saja Nah bagi teman-teman Semua ingin mencobanya Saya Ucapkan selamat mencoba Dan bisa Dirasakan oleh teman-teman Sendiri Disini hanyalah Modal ya harganya Kalau di tempat saya ini Dengan copnya ini Hanya 80 ribu Tidak sampai Mencapai 100 ribu Tetapi CDI Shogun itu Berbeda-beda Harganya Ada yang murah Ada yang mahal Dan ada yang sangat mahal Ada yang Standar Ada yang Sangat tidak Standar Juga ada yang Asli Gitu ya Yang sangat Tidak standar kan Harganya lebih Murah gitu Tapi Hasilnya Hampir sama Kekuatannya Juga sama Ya Kalau tidak ada Kekonsletan Pasti akan Aman-aman saja Oke teman-teman Saya ucapkan Selamat mencoba Untuk merubah Pengapian AC Menjadi DC Dengan Menggunakan CDI Shogun Dan bila Teman-teman Mengalami Ya Lemah Pada Dinamo Stater Walaupun Abda Apinya Tetapi Dibuat Double Stater Tidak Langsung Jering Ya Cengar Cengar Gitu Cobalah Untuk Merubah Pengapian Menggunakan CDI DC Pasti Saya jamin Langsung Jering Dobelnya Gitu Oke Terima kasih Yang sudah Menyaksikan Bila Ada Kesalahan Tentang Cara Pembicaraan Saya Perkataan Saya Atau Menjelaskan Yang kurang Bagus Atau Kurang Fokus Atau Kata-kata Saya Yang Terlalu Saya Minta maaf Pada Teman-teman Semua Yang sudah Menyaksikan Video saya Dan menonton Video saya Oke Terima kasih Ya Teman-teman Saya adalah Seorang Mekanik Yang Sederhana Kecil-kecilan Hanya Sekitu Oke Terima kasih Tentang